Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT Dan video kali ini, saya mau ngerakit sebuah PC nih Wih, mantep banget ya Komponen-komponennya udah kalian lihat disini Dan si PC ini, rencananya mau saya jadikan sebagai testbed beberapa pekan ke depan di Sekilas IT Jadi mungkin nih, nanti kalau misalkan mau nge-review PGA Card Mereview memory RAM, mereview storage gitu kan Nanti bakalan menggunakan komponen-komponennya yang udah ada disini Nah, kebetulan disini saya menggunakan si processornya Ryzen 5 5600X Tapi ya memang ini nanti dikembaliin lagi gitu kan ke si AMD Jadi saya disini hanya tes aja kalau misalkan nanti udah bener-bener enak pakai si Ryzen 5 5600X Saya mau ganti ke 5600X Nah, untuk sekarang processor yang saya gunakan disini masih menggunakan Ryzen 5 3600XT Ya, ini memang masih Zen 2 ya Masih Zen sebelumnya Jadi saya belum upgrade, belum mencari lagi penggantinya si ini Tapi untuk saat ini, sebelum dikembalikan si processornya Saya mau rakit dulu nih Mau cari tahu bagaimana pengalaman menggunakan processor terbaru Terus PGA Card dari Radeon juga terbaru Terus komponen-komponen yang disini juga yang biasa saya gunakan Bakalan saya pasang ke si casing 500DX ini Dan ini juga sekaligus video lanjutan kemarin Si Deepcool Castel 360X Karena udah diuji Fan-nya enak di belakang radiator Punya suhu yang lebih adem Jadi dipasangkan disini juga nanti Si posisi radiatornya ada di depan Nah, seperti itu aja Terus, apalagi ya Total harganya Total harganya mungkin nanti di akhir video aja Mudah-mudahan videonya ini nggak terlalu lama gitu Soalnya disini saya bakalan rakit sendirian Sampai selesai, sampai bisa digunakan Sampai di-testing main game juga Di-test editing juga Nah, seperti itu Sambil berjalan aja Kita langsung aja rakit si videonya Biar nggak kepanjangan Oke? Let's go! Oke, prosesornya udah saya pasang disini ya Terus, untuk memorinya Seperti biasa Disini saya menggunakan XPG Yang D41-3200 Ya, 3000 MHz Tapi nanti saya coba upper clock ke 3600 Supaya speednya lebih kenceng Disini saya pakai 3500 Oke, pertama-tama Kita pasangkan dulu memory RAM Memory RAM Spectric D41 Memang saya gunakan ini Mungkin nanti juga bakal diganti-ganti Kalau ada RAM, memory RAM yang mau di-review Tapi motherboardnya tetap menggunakan Si X570 ini Setelah dipasang Saya simpan dulu Mau pasang dulu power supply Oke Untuk power supply-nya Disini saya menggunakan DQ850 MP2L Jadi beberapa video sebelumnya Saya telah menggunakan Power supply ini Ternyata cukup baik juga Performanya cukup oke Dan sertifikasinya juga udah jelas Di organisasi 80 Plus Terus garansinya juga udah 10 tahun Jadi biasanya kalau saya rakit PC Power supply dulu yang pertama Dipasangkan ke casing Supaya si kabel-kabelnya memang bisa Disusun rapi gitu nanti Oke Oke Oh ya untuk si NVMe-nya Ini tadi udah CSX 8200 Ini Yang ini Ini udah dipasang ya disini Di dalam motherboard Kita tinggal pasang Bismillahirrahmanirrahim Masukkan dulu kabel power Pin Karena ini casingnya juga Bukan yang ATX ya Jadi cukup kecil juga Tadinya saya biar compact aja gitu Si casing ini tuh dipasang disini Biar kelihatan penuh gitu Oke ininya udah dipasang Lebih enak sih kalau misalkan Pasang seperti ini Si casingnya kita simpen di bawah Mandarbotnya tinggal pasang Soalnya Kalau misalkan begini Agak ribet juga gitu Berhubung Tidak ada kamera di atas Jadi saya pakai kameranya di bawah Jadi masang si mandarbotnya Ya seperti ini Biar kelihatan gitu Oke mantap Oke Terus Apalagi ya Udah gini Van udah Tinggal radiatornya Radiator karena ini di bagian depan ya Masih kosong Nah Ini dia Oh iya Saya sedikit jelaskan dulu Si casingnya ya Karena si casing ini tuh Di belakang Nah Nah di belakang ini tuh kan Ada slot Untuk hard disk Untuk si hard disk ini tuh Bisa dilepas pasang Bisa digeser Kanan kiri Jadi si tengahnya Nah Ini bisa dilepas pasang Seperti ini Bisa dilepas pasang Jadi si posisi untuk ini kan Bolong nih Nah ini untuk masuk si radiator Saya lepas dulu ininya Biar leluasa Pasang radiatornya Nah Casing bikuit ini terlihat kecil Tapi sebetulnya Bisa muat Air water cooler 360 Wih mantap ya Nah Ini Kita tinggal masukkan Nah Bentar Bentar Biar keliatan kamera Set Wih Mantep Harusnya pas sih Nah Luar biasa sekali Casingnya kecil tapi Luar biasa Oke Kelihatan ya Ini Tinggal Kita Bau depannya Saya Nah jadi Saya kan kemarin video sebelumnya Saya udah Coba Beberapa Pengujian Ven si radiator ini Bisa di depan Atau di belakang Atau di depan Maliknya ke belakang Gitu kan Tapi ternyata Lebih enak Si Radiatornya ini tuh Ada di belakang Si fannya ini Ada di belakang Radiator Jadi ini tuh tetap Menjadi intake Masuk ke dalam Dan lebih Mendinginkan si radiator Kemarin juga Saya udah coba Kalau misalkan kalian Belum nonton videonya Saat pengujian Boleh Klik link disini Atau nanti Saya simpan di deskripsi Harusnya Lebih enak sih Si selangnya ini Ada di bawah ya Kemarin Nonton-nonton Dari videonya Gamer Nexus Selangnya Posisinya ada di bawah Jadi Kondisi idolnya tuh Lebih dingin Tapi karena si casingnya ini Memang gak cukup Jadi yaudah Terpaksa pasang si Radiatornya di depan aja Radiatornya kepanjangan Kabelnya Ntar kita atur lagi lah Ini Si kabelnya Terlalu kepanjangan Teman-teman Tapi mudah-mudahan sih Muat ya Ini simpan ke bawah Nah Oke Mantap Dan ini Aduh Kok ini bisa Gak ngeganggu pen kan Oh Gak Oh Mantap nih Mantap nih Nah Jadi si posisi Posisi si selangnya Agak menuju ke belakang Supaya Gak keluar gitu Gak apa Keluar-keluar Kalau ditutup pakai Si kaca disini Oke Setelah itu Udah tinggal pasang PGA cardnya Nah Ini PGA cardnya Si Radeon RX 6800 Tapi sebenarnya PGA card ini juga Nanti dikasihkan juga Ke AMD Karena hanya dikasih pinjam saja Tapi Gantinya Nanti Saya ada beberapa PGA card Karena Si motherboard ini Atau testbed ini Bakalan gunta ganti Komponen Review PGA card Pasti disini Review motherboard Eh review memory RAM Pasti disini Terus review Storage Review Cooler Atau apapun Nanti bakalan disini Jadi Si PGA cardnya Yang ada aja dulu Saya pasangkan RX 6800 Oke Kita langsung Pasang PGA card PGA card itu Eh Jangan dulu PGA card Kita pasang dulu Ini Apa Kabel Ioport Atau panel-panel Yang ada di bawah Motherboard Oke Kabel power Kabel power Terus LED Kabel LED Kita Masukkan dulu Biar Enggak Salah Perhatikan Disini tuh Di motherboardnya Nanti ada Beberapa panel Beberapa pin Dan di atasnya Biasanya di atasnya Ada keterangannya Ini untuk power Ini untuk LED Gitu Ini untuk reset Jadi jangan sampai Tertukar Bentar Saya konsentrasi dulu Mana sih Oh power di atas Oke Semuanya Sudah selesai Kita sekarang Pasangkan PGA card Jadi terakhir ini Sudah selesai semua Tinggal ngerapihin Pasangkan PGA card Oke Bismillahirrahmanirrahim Ininya Dua Kita lepas Dua Wah Enggak cukup Ini Ada kabel Cukup Cukup Mantap Mantap Bisa kelihatan Disini Ini udah Terpasang Kita tinggal Tinggal Kencangan PGA cardnya Karena Udah Pas Tinggal Tambah Power Kabel PGA Card An дисesp increase PGA card Arrogant DFI PGA card Oke teman-teman, jadi si PC-nya udah selesai disini Kita coba langsung nyalakan dan kita tes apakah nyala atau enggak Bismillahirrohmanirrohim Wih, mantap, ambil duduk Selayarnya enak tuh bisa gini Wih Tanpa ada kendala, jadi enaknya tuh ngerakit PC komponen baru seperti ini Kita tinggal tancap, 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 tancap Nyalakan power, pijit power di casing, udah nyala Mantap ya Luar biasa sekali Ini Oke Jadi Kalian penasaran dengan performasi PC gahar ini dan gimana hasil pengujiannya Nanti saya juga akan tes di beberapa pengujian, beberapa game, terus pengujian si radiator Di depan ini suhunya apakah masih sama seperti yang kemarin atau lebih panas atau lebih dingin gitu Kita akan coba nanti cari tahu Let's go Oke teman-teman Game pertama disini saya tes PUBG ya 1080p settingannya Ultra Kedengeran gak suaranya? Mudah-mudahan kedengeran ya Suaranya banyak tembakan disini suaranya Mudah-mudahan kedengeran Ini Ultra 1080p Kita lihat EPSnya udah tumpah-tumpah Aduh 200 Luar biasa sekali Oh Jadi Kalo misalkan Main game PUBG ya Lebih enak 1440p Kalo speknya udah seperti ini Gitu kan Kita coba ini Lempar ke atas Dem Kita kejar Oh Oke EPSnya udah sangat kenceng sekali Kita lanjut ke game selanjutnya Oke Let's go Disini ada dirt 5 Mudah-mudahan suara saya jelas Karena ini suara musiknya kenceng banget ya Kita lihat profile nya dulu Setting Videonya 1080p Ultra High Karena game ini adalah Game cukup berat Game generasi sekarang gitu Jadi punya Rekomendasi Spesifikasi PC komputer tuh harus tinggi gitu Untuk bisa menjalankan Game si dirt 5 ini Apalagi ini Optimalisasinya dari AMD ya Kalo misalkan Menggunakan Processor nya Ryzen gitu Terus PGA card nya PGA card nya Apa Radeon gitu kan Bakalan punya performa yang cukup Besar Performa yang cukup tinggi gitu Dibandingkan kalo kita Menggunakan PGA card nya Dari Rade Eh dari NVIDIA Oke kita langsung aja coba Main si dirt 5 ini 1080p 1080p Ultra High Bagaimana performa Atau FPS Yang dihasilkan disini Dan kalo kalian Pengen liat Nanti di sebelah Kanan atau kiri Saya simpen Watt yang dihasilkan Ketika saya live streaming Mungkin sekitar 300 Watt lebih Ya mungkin gitu Kalian bisa perhatikan aja Watt disana Sambil Menikmati Menikmatnya Si game dirt 5 ini Wih mantap ya Keren 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 Aduh 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 Luar biasa Ya Ketinggalan Kita susul Oke Let's go Wah jauh Nah oke teman-teman Ini lanjut lagi Tambahan aja Disini saya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020 Untuk edit beberapa video Yang saya akan upload ke Youtube gitu Semuanya lancar terkendali Tidak ada masalah Jadi untuk kebutuhan saya Seperti Ngedit video Main game Terus live streaming Dengan PC ini Semuanya udah bisa dilibas Dan sekali lagi disini Saya juga akan tes Saat render Suhunya seperti apa Kalau misalkan melihat Tadi sih Saya pengujian Dibandingkan kemarin Tidak di dalam casing Suhu si CPU tuh Cukup adem Ketika si Water cooler Sudah ada di dalam casing Ya mungkin sih prediksi saya Karena terbantu Dengan 2 fan di atas Dan 1 fan di belakang Jadi otomatis Si radiator jauh lebih dingin gitu Ketimbang kemari Open table Dan hanya ada 3 fan aja gitu Di luar casing Seperti itu aja Oke kita Coba tes Oh iya ini udah lancar ya Tuh Ini udah lancar Udah gak ada masalah Kita coba Render project Disini Size nya 560MB Terus 1080p Durasinya 7 menit Oke Kita akan coba Dan Kita lihat Disini Cari suhunya Oke Ini suhu Processor Oke bentar Suhu Processor Disini Masih 66 derajat Celsius aja Ya kan Bener Disini tuh Malahan si minimumnya juga Disini 37 derajat Celsius Tapi kalau kemarin Itu tuh Hampir 42 40 derajat ke atas Pokoknya Kalau disini 37 derajat Celsius Ketika minimumnya Jadi lebih dingin Ketika Di dalam casingnya Oke ini waktu yang dibutuhkan Durasi 7 menit Si videonya Waktu rendernya Hanya sekitar 3 menitan Atau 2 menit 50 detik Ya Kayak tadi Resolusi Eh apa file size nya 560 MB Oke Jadi semuanya Sudah terpenuhi Dengan PC ini Lanjut Sampai ketemu di video berikutnya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian Saya mau coba lanjut lagi main Yang ternyata cukup seru juga Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teknologi Terima kasih telah menonton